Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahimrodilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahimrodilalamin Alhamdulillahimrodilalamin Yanto, selaku kepala sekolah, sekolah alam Darul Hufat Seragen. Yang kami hormati, Ustadz Puhani beserta keluarga. Dan yang kami hormati, tamu undangan, Wali Santri Darul Hufat Seragen. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat ruang, sehingga kita di sini bisa berdiri acara. Akhir Ustadz, sekolah alam Darul Hufat Seragen, tahun pelajaran 2022-2023. Kedua kali ini, padahal masalah semoga kita biasa mencurahkan kepada pendudukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita nantikan syafaat yang telah dilakukan. Ayah bunda yang merahmati Allah SWT, sebelumnya saya, Askar Rasadz. Selalu membawa acara yang insya Allah akan menemani serangkaian acara pada malam hari ini. Untuk itu, disinkan saya membelajakan acaranya yang berikutnya. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan. Acara yang ketiga adalah tampilan dari para santri Darul Hufat Seragen. Acara yang keempat adalah penyerahan siaga dan penghargaan. Acara yang kelima adalah pelepasan santri Darul Hufat Seragen. Acara yang keenam, penutup. Langsung saja, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan beskara bersama-sama. Lidak acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama, dari Kepala Sekolah Darul Hufat Seragen. Kepada Ustaz Agus Menjahong kami persimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasillahu ala alihi wa astagiyah. ini karena selama beberapa tahun itu kalau pertemuan wali-wali juga punah sebagainya jadi emang-emang biasanya kita setiap satu semester itu ada di akhir tahun Alhamdulillah Bapak Ibu luas biasa sedikit saya menceritakan satu tahun yang telah lewat sedikit saja apa-apa yang dikerjakan oleh anak-anak jadi nanti jahat dan kita kembangkan akan diberikan di akhir jahatannya inggris jahatnya taklit ya Alhamdulillah dalam satu satu tahun ini anak-anak Masya Allah luar biasa saya dan tim berterima kasih pada Bapak itu semua yang telah ikut mendampingi anak-anak di rumah meroja kalau tidak meroja kita yang inginkan juga pagi nanti ini sebenarnya sudah ketika tidurnya 2 pekan tapi kalau tidak dimeroja masuk masuk ke-5 bingung ini padahal Insya Allah nanti bisa dilihat di rumah kalau anak-anak Allah sampai tahun ini yang akan kelas TKP ya ini terus TKP TKP 30 sudah selesai semua tiga anak sudah selesai semua alhamdulillah untuk anak-anak kelas 6 ini menurut yang pas 6 ini menurut Alhamdulillah sebabkan apalah mereka ada yang 10 juz 10-11 dan salah satu masyarakat yang ditambah untuk anak-anak nanti di camping tahun ini Alhamdulillah mereka bayar Rp200 anak-anak kelas 6 itu kalau tidak salah cuma sisa bayar Rp50.000 yang Rp150.000 itu Pak berhasil dengan wali murid anak-anak membihara meleneng membihara apa pokoknya sanggah dapat kuat buat camping dan lain-lain dan lain-lain sedikitnya jadi yang jelas kalau tahu sudah kita lewati bahkan kalau saya mengatakan setelah 2019 sampai sekarang menjelaskan berupa bisa membersamai anak-anak dan bareng-bareng dengan orang tua tetapi kita juga terus evaluasi sampai di akhir kemarin lebih sembarang kita evaluasi kemudian semua kuriknum biaya kita evaluasi kemudian nama biaya yang yang tiga tahun yang sudah kita lewati nanti tahun-tahun yang sudah lewat itu kita namakan berkulung biaya yang satu ini nanti yang anak-anak akan banyak ada lagi dia akan banyak ada lagi yang mematuhkan dengannya anak-anak atau orang tua enggak tahu kita orang tua saya deg-degan ini anak-anak mau diapa ini udah jelas untuk anak-anak anak-anak mereka ada ada pikir pasat nanti pikir pasatnya akan terlebih terstruktur lagi dan lain-lain yang selalu terstruktur jadi untuk ke depan mungkin anak-anak saya masuk lagi karena harus belajar renang harus belajar renang dan lain-lain nanti kita tunggu emisi berikutnya pertemuan paling sebutnya nanti nyalakan dan kami mengharap tetap kita berkolaborasi bareng-bareng bersama yang kita yang menarik kehadiran kebanyakan semua kemudian terkhusus penutup tapi terkhusus satu hari nanti dia akan memberi sepatah nasihat untuk kita para wali-murid saya juga wali karena saya disini ada juga nanti kalau mau protes wali-murid protesnya itu protes terakhir terakhir sekali saya sudah nanti jadinya berterima kasih karena kami tim itu kadang pas pertemuan wali-murid bikin itu ya makhluk datang sekarang banyak sekali bahkan teman-teman kita menampilkan sesuatu apa di sini sekian dari saya tezak orang-orang Allah aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sambutan selanjutnya Sambutan dari Ustaz Tawai peserta sedikit Tau siasat monggo kasih persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim ya Ayuhaladzina amatabuhuh itabuhakadukol gilbala atamukun nasilah amri muslimun shodhaqaladzim wa shodhaqal rasudu ya Bapak Kepa Sekolah yang kami hormati dan para asasin asasindah yang kami panggakan kemuliaan juga para wali, wali, santri yang sangat kami panggakan dan jaringan anak-anak semuanya santri-santri di sekolah Daruluh Bupat Daruluh Bupat ya malam hari ini kami sangat-sangat terharu melihat satu suasana yang sangat-sangat mencekam luar biasa bingung dari makhluk ini sekolah yang sangat luar biasa kenapa? namanya saya sangat tertaruh dalam hati saya Baruluh Bupat insyaallah oh mayu quraqum hafal kum hafal alquran subhanallah ini adalah tempat yang sangat-sangat mulia sangat-sangat lipat di dunia kenapa? saya sangat-sangat paham Allah cintakan dunia ini hanya di bagi dua hadap siang ke malam padang keteng baik buluk kanan kiri laki perempuan singkatnya dunia ini untuk mencintak manusia yang baik talon penghuni surga yang jelek talon penghuni neraka sedangkan tempat ini tempat ini sangat-sangat sangat hebat luar biasa tempatnya anak-anak belajar alquran al-karin bahkan tidak dikitabat satu penghapakan alquran subhanallah padahal Bapak dan Ibu untuk membuat dipahami alquran adalah satu dalam kitab bertunjuk oleh Allah subhanallah yang mencipta alam dan yang sudah terbukti dunia ini bisa baik hanya dengan alquran ul-karin makanya sekolah alquran sekolah semura bakal eneng rugi untuk anak-anak sangat membanggakan sekali untuk ibu-ibu bapak-bapak subhanallah biaya anaknya sangat-sangat mulia sekali di dunia ini menurut pengetahuan dan pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya baca dari berita-berita dunia ini menguasung paling hebat di Qatar karena apa? karena mengembangkan hukum yang tertinggi di negaranya adalah alquran ul-karin negara dijual dari alquran ul-karin subhanallah hasilnya monggo maka kita buka-buka ke NBA buka-buka ke berita-berita subhanallah terkata ke negara yang paling hebat di cempernya begitu bayi lain cengen cemperk ikut negara sabun menyiapkan sebuah rumah untuk calon anak ini subhanallah bayi sekolah dibag milih sekolah dengan biaya gratis mengorong bayi lulus sekolah pengen kerja sesuai dengan bakatnya masing-masing gajinya sangat tinggi orang bakal kalah bagi TKA atau TKO tenaga kerja asing jadi kesehatannya kekesehatannya Malaysia kekesehatannya 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 yang itu kenapa mereka kerjaan malam disini gaji rakyat TGW sebentar dari sekolah mau bekerja gajinya tidak kalah dari yang kerjaan di luar negeri tuhan Allah nah mereka menurutnya kekesehatannya pajak berarti fitmonger pajak mobil pajak Pekarangan pajak Apa-apa semua bayarnya Semua gratis Kenapa? Barokasir Allah Berkomenderti Al-Quran sebagai Perdoman hidup untuk negara itu Subhanallah Milo Bapak Ibu Penyaringan Biaya putra-putra yang datang Kulaki putra datang kondok Subhanallah Ini insya Allah satu langkah yang sangat-sangat terpuji Sangat-sangat mulia Yakin jaminan selamat Selamat akhirat Subhanallah Makanya Jadi satu penanaman Kesempatan yang tidak akan hilang Ini kalau kita putra-putra Subhanallah Kalau kita nabi nanti Menurutnya Dari muru-muru Bedik Awan Bedik bakal surga Elat bakal ngerokok Ternyata Mereka berikan dengan kebaikan Tur Mungkin yang boleh Terus juga Ini Sakit ibadah Sakit sholat Tapi Subhanallah Nanti kalau kita mati Kulauan yang terus-tertuk Isau itu Gua jari Semili Terus Untuk Nasib Nabi Sada Ternyata yang gandaran milih terus botol bakal mandek-mandek ternyata ternyata apa nah lakanya tak sepulit klub yang meninggalkan tolong berkorok satu sosial kocin jariatin meninggalkan sosial kocs jariat penangan ban tinggal membangun medit 10 juta yang segera menjadi terus setiap hari ya soal gandangnya 10 juta tetap jalan terus sampai masjid itu rasanya jatuh subhanallah ini kita yang kedua yang kedua awal ilminya utafalbi untuk menggakilnya musik manfaat menggokoroh satu-satunya barusatat lindah yang suken menyebabkan kembali ilmu ini tulah-tulahnya murid-muridnya santir-santirnya subhanallah begitu dipulang nancep yang jeneng hati dia amalki setiap yang ngamalkan Ustadz yang mulang itu gandaran Ustadz yang meninggal muridnya santir-santir yang ngamalki terus gandaran milih terus yang sering mulang bahkan murid-murid mulang gitu nyakrono bahkan murid-murid mulang mau pertama tetap itu gandaran terus subhanallah ini keuntungan pendidikan nyakrono akan hilang sama sekali subhanallah yang ketiga maka bapak ibu untuk kesempatan gandaran subhanallah yang luar biasa yang luar biasa luar biasa ini ini menurutnya antara dadaan hukum 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 ál biasa bukan hukum 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 hukumordum hukum 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 lalu sangat hebat, goro-goro mengerjakan Al-Quran sebagai perdoman hidup dari perdoman negara itu maka mudah-mudahan dengan adanya generasi Al-Quran, generasi Qur'ani yang dicetak oleh sekolah alam selagi yang menikah mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat insalamualaikum yang berlaki-laki mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati